Bupati Wajo, Amran Mahmud bersyukur selama 4 tahun kepemimpinannya bersama wakil Bupati Wajo, Amran SE, sebagian besar visi dan misi telah terwujud. Memang belum sepenuhnya sempurna, tetapi duo Amran optimis bisa memenuhi amanah masyarakat. Bentuk transparansi dan memperteguh komitmen pengabdian sebagai nahkoda di Bumi Lamadu Keleng, di gelara refleksi 4 tahun kepemimpinan duo Amran, di kawasan ruang terbuka hijau RTH Calajo, Rabu 15 Februari 2023 malam. Amran Mahmud menjelaskan semua capaian berkat sinergitas dan kolaborasi, baik internal maupun eksternal Pemkap Wajo. Ketua DPD Pan Wajo itu pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan bersinergi selama ini. Kami bersama wakil Bupati atas nama Pemkap Wajo menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, anggota DPR RI, pemerintah provinsi, anggota DPRD provinsi, Forkopimda, anggota DPRD Wajo, OPD, Camat, Kepala Desa, Lura, Toko dan seluruh stakeholder, terutama dukungan masyarakat sehingga kita dapat bangkit bersama, memajukan dan menyejah terakan tanah Wajo. Ujar Amran Mahmud Amran Mahmud juga mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan dari semua sehingga bisa sampai pada titik ini. Kami berkomitmen dan berupaya keras membangun dan mewujudkan harapan masyarakat Wajo, meski di awal kepemimpinan mengalami beberapa kendala, di antaranya wabah COVID-19 yang melanda negeri ini, kata Kepala Daerah bergelar doktor ini. Pada kesempatan ini, dua Amran menyerahkan santunan dari BPJS Ketenaga Kerjaan kepada ahli waris peserta yang telah meninggal. Juga dilakukan peluncuran Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT diwajah oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di empat tahun refleksi kepemimpinan amanah yang telah diambankan kepada kami, saya menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Wajo, dan utamanya kepada seluruh stakeholder yang turut selalu bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi, membantu menjalankan program sehingga berbagai tantangan yang dihadapi, baik COVID, kebencanaan, dan beberapa masalah-masalah yang kita hadapi. Alhamdulillah, tetap kita bekerja walaupun sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, masyarakat bisa menikmatinya. Tentu Bapak Wakil Bupati terus akan mengawal semua apa yang menjadi progres kita. Tentu mungkin ada, Pak Wabuk, tambahan. Baik, tentu di acara empat tahun kepemimpinan kami berdua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo yang telah bersinergi kurang lebih empat tahun kita bersama, banyak suka dan duka. Berikut program-program, 25 program, insya Allah, di sisa satu tahun ini, saya bersama dengan Pak Wabuk akan sekuat tenaga, akan menyusahkan sisa-sisa program yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan tentu kedepannya saya diberikan panjang umur, insya Allah, kedepannya saya tetap bersama dengan Bapak Bupati Wajo. Sipam Mase-Mase, bangkit!